Kebakaran kembali terjadi di Kabupaten Tanjung Cabung Barat, tepatnya di Jalan Panglima RT21 Kelurahan Tungkal 3, Kecamatan Tungkal Ilir, Kota Kola Tungkal. Kebakaran terjadi pada minggu sekira pukul 6.00 waktu Indonesia Barat. Akibat kebakaran tersebut, 4 rumah beden ludes dilahap sejak kemerah. Beruntung dalam kejadian tersebut tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Beginilah detik-detik video amatir yang berhasil di rakam warga sekitar dan pihak Damkar. Terlihat dari video amatir tersebut, kobaran api begitu cepat berkobar, karena rumah yang terbakar tersebut terbuat dari kayu dan papan. Salah satu pemilik rumah bedeng yang terbakar, Sarifuddin, mengatakan, pada saat kebakaran terjadi, ia masih terlelap tidur dan sontak dirinya terkejut saat api sudah mulai berkobar dari belakang rumahnya. Dirinya pun langsung berlari keluar rumah guna meminta pertolongan dari warga sekitar. Terus juga apa juga, selain itu apa? Bantuan juga cepat ya? Bantuan ya. Kita apa, sudah lama tinggal sini ya? Tidak lama. Berapa tahun sudah? Mau dua tahun lagi. Ngontrak atau yang punya? Rumah asal orang tua. Rumah asal orang tua ya. Berapa rumah ini bang kita? Bedengannya? Yang tunggalnya satu. Satu ya, yang bedengnya? Empat dua. Empat dua ya. Berarti memang kejadian begitu cepat lah ya? Iya. Dugaan konsolating listrik. Berarti kita ketika kebakaran itu lagi apa? Pas tidur ya. Lagi pas tidur ya. Kejadian jam berapa itu bang? Jam lima lah. Jam lima ya. Sementara Kepala Damkar dan Penyelamatan Kebakaran Tanja Parat, Iswardi mengatakan, pihak Damkar mendapat telepon pada pukul 6.20 waktu Indonesia Parat, dan ada sebanyak 5 unit armada pemadam kebakaran yang dikerahkan untuk memadamkan api. Kemudian lebih kurang 30 menit, api berhasil dipadamkan dan dilakukan pendinginan. Untuk dugaan sementara, api diduga berasal dari konsolating listrik. Atas kejadian ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepala Damkar dan Penyelamatan Kebakaran Tanja Parat dan Penyelamatan Kebakaran Tanja Parat dan Penyelamatan Kebakaran Tanja Parat. Jadi dapat kita atasi, kita dapat melakukan sekitar 30 menit lah. Ini yang kejadian ini kan rumah beda. Jadi ini satu orang rakyat. Sebenarnya, Alhamdulillah dapat kita kalisir juga. Atas kejadian kebakaran tersebut, Wakil Bupati Tanja Parat Hairan meminta masyarakat Tanja Parat yang berada di kota Kuala Tunggal untuk melakukan peremajaan instalasi listrik rumah. Sebab mayoritas kebakaran terjadi karena konsolating listrik. Untuk keperlindungan pemerintah adalah yang tentu menjadi tangkapan. Bahwa hari ini ada peninggungan dari badan peninggungan. Karena itu juga ada bantuan. Mata, ikan, makanan yang bau mie. Kemudian kasur. Kalau memang ada anak sekolah ini yang sedia tempatnya sekolah. Langkah yang diambil ke depan bahwa hari ini dikali sumber kebakaran terus. Terus kebakaran itu dari istri. Maka ke depan kita mencari langkah untuk siapa tetapnya sama dengan pemerintah. Supaya ada pemerintah yang selanjutnya di rumah-rumah. Nah, sumber dananya masih bisa. Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan.